Kedatangan Valentino Rossi seakan menjadi air segar di gurun panas bagi Yamaha Karena di tahun pertamanya Rossi sudah membawa Yamaha juara dunia Sekaligus jadi era kebangkitan pabrikan asal iwata tersebut Valentino Rossi pernah jadi bagian dari Repsol Honda Yang menurutnya terlalu egois dengan tidak mau mendengarkan masukan pembalap Karena itu Rossi pindah ke Yamaha dan membuktikan diri bisa bangkit dengan motor selain Honda di MotoGP Ketika masih berada di Repsol Honda, Valentino Rossi seakan tidak terkalahkan seperti Michael Doohan Sehingga lama-lama Rossi bosan dan mulai melirik tim lain untuk disinggahi Dan Yamaha adalah tempat paling potensial untuk pembalap Tavulia itu Kebetulan di saat yang sama, Valentino Rossi baru saja mengunci gelar di MotoGP 2003 Sehingga tradakter merasa tugasnya di Repsol Honda sudah selesai Dan sudah bisa melanglang ke tim lain yang diinginkannya Valentino Rossi mengaku pindah dari Repsol Honda Karena ingin membuktikan bahwa pembalap jelas lebih berperan daripada sekadar utak atik teknis dari tim mekanik Saya merasa seperti robot waktu di Repsol Honda Dan semuanya serba kaku dan pendapat kami para pembalap tidak didengar Berbeda dengan Yamaha Mereka menyambut dengan tangan terbuka dan mau mencoba menerapkan masukan dari pembalapnya Ujar Valentino Rossi tentang kepindahannya ke Yamaha Di akhir 2003, Honda tidak begitu saja melepas Valentino Rossi Sehingga damdiam dengan dibantu Davide Brivio Yang ketika itu menjabat manier Yamaha Rossi mengetes Yamaha YZR M1 dengan sembunyi-sembunyi Ketika itu kondisi dalam tubuh Yamaha seperti sudah pasrah Karena sudah tidak tahu lagi apa yang diperbuat untuk membuat motor lebih baik Carlos Ceca Yang ketika itu membalap untuk tim Yamaha Juga tidak bisa berbuat banyak karena kalah segalanya dari Honda Yang merejalela saat itu dengan mesin berkonfigurasi V5 yang superior Valentino Rossi datang Juara dunia Moto IP 9 kali itu melihat Secara teknis Yamaha sudah siap untuk kalah Namun dengan kepercayaan diri yang tinggi Rossi berhasil meyakinkan para petinggi Yamaha di Iwata Jepang Di seri pertama MotoGP 2004 Kemenangan pertama akan diraih tim Yamaha Terbukti Valentino Rossi meraih juara pertamanya bersama Yamaha Di seri pertama MotoGP 2004 di sirkuit Welcome Afrika Selatan Setelah itu, Rossi terus mendominasi seperti ketika masih berada di Repsol Honda Dan jadi awal kebangkitan Yamaha di MotoGP Lawan berat Valentino Rossi saat itu adalah pembalap Honda Gresini Steggy Bernal Dan pembalap Erf Kanemoto Honda Max Biagi Yang terus mengajaknya head-to-head setiap balapan Ketika Casey Stoner masuk ke Dukati tahun 2007 Valentino Rossi penasaran dengan pembalap Australia itu Karena Stoner satu-satunya pembalap yang berhasil menjinakan Dukati Yang sulit dikendalikan ketika itu dan menjadi juara dunia MotoGP 2007 Di tahun 2008 Valentino Rossi kembali merebut gelar juara dunia Dan terus bertahan sampai 2009 Suasana haru menyelimuti press conference pensiunnya Valentino Rossi dari MotoGP akhir musim 2021 ini Selama perjalanan karirnya, banyak momen yang mengaduk perasaan para penggemar MotoGP Memang tak ada yang seemosional pengumuman retirement dirinya dari MotoGP ini Namun momen lainnya tak kalah mengharukan Yakni ketika ia mengumumkan pindah dari Yamaha ke Dukati 2010 di Valencia Di kubu Yamaha, suasana emosional menyelimuti seluruh tim saat itu Perpisahan Rossi dengan M1 yang dibangunnya Kenangan perjalanan selama 7 tahun bersama Yamaha dan kepergiannya ke Dukati semua bercampur aduk di Valencia Ini sangat mengharukan Tapi saya gembira karena saya enggak pernah menyesal Gabung ke Yamaha dan enggak ada momen atau pikiran-pikiran buruk selama 7 tahun ini dengan Yamaha Akui Rossi Lin Jarvis Menir Yamaha Motor Racing juga mengakui mereka melewati masa terburuk di tahun 2003 Dan enggak bisa membayangkan apa jadinya jika saat itu Rossi enggak bergabung Itu titik di mana kami memutuskan kami membutuhkan dia, ungkap Jarvis Begitupun Masao Furusawa, Yamaha Engineering Operations Executive Officer, ia tak kalah haru Furusawa sangat berterima kasih pada Rossi lantaran tahun 2003 Sebelum pembalap Italia itu bergabung, dirasakan sebagai tahun yang mengerikan Dia bahkan menggambarkan waktu itu seperti di neraka Dan seperti biasa mengerikan, hampir seperti di neraka Saya sangat ingin membuat YZR M1 menjadi motor yang lebih baik Tetapi semakin mencari cara, semakin sadar kalau saya butuh sesuatu yang lain, lebih dari sekadar motor Jadi kami menemukan Valentino Rossi Kenang Furusawa yang awalnya enggak yakin Rossi mau ke Yamaha mengingat motornya saat itu mempunyai perfotma yang buruk Bersama Yamaha, Valentino Rossi bahkan menggaet juara dunia pada musim 2004 Berkat jasa Valentino Rossi, Furusawa dan tim Yamaha merasa sangat tertolong Bukan itu saja, Rossi juga memperpanjang daftar juara dunia bersama Yamaha pada tahun 2005, 2008 dan 2009 Terima kasih telah menonton!